Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu rekan-rekan dosen semua Hari ini kita akan memberikan panduan bagaimana membuat bahan ajar Di sepada UNG ACID Dengan fitur file Nah bagaimana caranya langsung saja kita bisa mengaksesnya di bagian menu Di kiri atas ini kita bisa klik Kemudian kita pilih kursus atau mata kuliah yang Bapak ibu ajar Disini saya akan memilih salah satu mata kuliah yang saya ajar Kita klik saja Nah kemudian setelah masuk di mata kuliah yang Bapak ibu ajar Di bagian kanan atas disini ada tombol matikan atau hidupkan mode ubah Ada tombol ini hidupkan mode ubah atau matikan mode ubah Nah ketika kita menghidupkan mode ubah Disini akan muncul di pokok bahasan kita akan muncul Aktivitas atau sumber Nah kita bisa memilih Antara aktivitas atau sumber Nah disini saya akan contohkan bagaimana kita menambah bahan ajar Dengan cara menambahkan sumber ya Disini Bapak ibu bisa klik di bagian kanan bawah Itu klik tambahkan aktivitas atau sumber Nah setelah muncul seperti ini Bapak ibu bisa memilih Bisa langsung disini Di semua Semua ini artinya Ada aktivitas dan juga sumber Nah untuk file Itu lebih spesifik berada pada sumber ya Berada pada sumber Kemudian yang kita pilih adalah berkas Yang kita pilih ada berkas Atau di bagian semua ini Bapak ibu bisa pilih Berkas Silahkan di klik berkas Nah kemudian disini diberi namanya Diberi nama Nama dari filenya Nah disini saya akan isikan Judulnya Kemudian disini akan ada deskripsi di bawah nama Bapak ibu bisa tuliskan deskripsinya Kemudian untuk agar deskripsinya ini tampil di halaman Di pokok bahasan Bapak ibu bisa mencentang Tampilkan deskripsi di halaman kursus Nah kemudian di bagian bawah dipilih berkas Disini bapak ibu menambahkan file yang akan kita tambahkan ke dalam Atau sebagai bahan ajar Bapak ibu bisa klik disini di bagian panah bawah Kemudian akan muncul Pemilih berkas Bapak ibu bisa beralih ke unggah berkas Pilih saja unggah berkas Kemudian pilihlah Choose file Ini lampirannya Bapak ibu bisa Klik choose file Nah nanti kita akan memilih file yang akan kita tambahkan Kita pilih saja salah satu file yang akan kita tambahkan Kalau sudah Bapak ibu setelah memilih file nya Silahkan di klik unggah file ini Kita tunggu sampai selesai Nah seperti ini Nah jika formatnya adalah pdf Ini nanti simbolnya berupa pdf Yang jika yang kita upload adalah doc Ya dokumen Maka berkasnya nanti akan ber Logo Logonya adalah dokumen Begitu juga Untuk yang TXT biasa TXT biasa ya Atau format-format file yang lain Dia akan menyesuaikan Logonya Kalau sudah Bapak ibu Bisa langsung klik tombol simpan Dan kembali ke Kursus Nah nanti disini kita akan Lihat Hasilnya Bapak ibu Setelah kita menambahkan file nya Kita bisa lihat disini ada File yang sudah berhasil kita Tambahkan beserta Deskripsinya Nah mudah bukan Demikian Panduan singkat Bagaimana membuat bahan ajar Dengan menggunakan Fitur file Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih